Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Weilubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, mengakibatkan tiga korban meninggal dunia dan dua korban luka berat. Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan, satu roda empat tiga roda dua. Kendaraan itu adalah Toyota Avanza Veloz warna hitam nomor polisi BE-1-04-2DH yang dikemudikan Iwan Burhanuddin, 62 tahun, menabrak tiga motor sekaligus yakni Yamaha Mio warna putih Nopol A5-4-0-8BZ Honda Bip warna merah Nopol BE-4-1-6-0-EN dan Honda Vario warna hitam Nopol B6-0-1-0-GVI. Kecelakaan terjadi pada Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 sekitar pukul 3 sore. Dalam kecelakaan ini, awalnya hanya ada dua korban meninggal dunia atas nama Merti Rahma Wulandari 17 tahun dan ayahnya, Rahmat 53 tahun asal Dusun Jembat Besi, Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, dan tiga korban lain mengalami luka berat, dilarikan ke RSUD Bob Bazar Kalianda yakni Asep Eli Sunandar 31 tahun, Mo'eri Sharif 28 tahun dan Indah Sekar Arum 22 tahun. Namun pada Sabtu malam, korban Asep Eli Sunandar asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas dinyatakan meninggal dunia. Sementara dua korban luka berat lainnya yakni Mo'eri Sharif dan Indah Sekar Arum warga Desa Toto Harjo, Kecamatan Bakauheni, dirujuk ke Rumah Sakit Graha Husada, Bandar Lampung. Kasat Lantas Polres Lamsel, AKP Jennifer Yolandra saat dikonfirmasi pada Minggu 26 Februari tahun 2023 mengatakan, kecelakaan terjadi diduga karena sopir Toyota Avanza Veloz, Burhanuddin mengalami hilang kendali saat melaju dari Bandar Lampung menuju Bakauheni hingga menabrak tiga motor yang berjalan beriringan dari arah berlawanan. Ia mengungkapkan, masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian dan sopir Avanza untuk menemukan titik terang kejadian yang sebenarnya. Sementara, Kabak Tata Usaha RSUD Bob Bazar Kalianda, Yus Bambang mengatakan, satu korban luka berat bernama Asep Eli Sunandar asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Asep meninggal di ruang HCU RSUD Bob Bazar sekitar jam 12 Sabtu malam. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala. Yus Bambang menjelaskan, untuk dua korban luka berat lainnya yaitu Mo'eri Syarif dan Indah Sekar sudah dirujuk ke RS Graha Husada, Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Dari Lampung Selatan, Kupas TV melaporkan.